kesempatan kali ini kita akan mereview vendor Corona USA tahun 2012 2012-2013 ini ada vendor replika punya mas Eric yang dari Trenggalek pick up 300.000 VS pick up noiseless US wah mantap jadi seperti ini diagramnya untuk apa ya gimana kita tanpa mengubah setelan loh ini ya jadi mas nih gak ada manipulasi ke DUSTA diantara kita wah semoga bisa menambah wacana bisa jadi persepsi di rumah persepsi persepsi ini hal yang tidak bagus kan persepsi namanya referensi nah itu namanya halo guys kembali lagi di channel saya Adin Gwitar yang dari Madiun Jawa Timur Indonesia nah di kesempatan kali ini kita akan mereview dua buah gitar yang mungkin hampir sama tapi hampir beda ya tapi beda orang mantap ini tadi kita kedatangan tamu yaitu Mas Mas Gaman ya Mas Gaman yang dari Carban Madiun ya tetep Madiun tapi bagian utara lah jadi lumayan agak agak deso ya Mas Gaman ini tadi membawa sebuah gitar miliknya saudaranya miliknya saudaranya gitu ini ada satu buah gitar Finder Finder Corona USA tahun 2012 2012 2013 ini ini original dan kita akan mereview dan membandingkan dengan ini ini mereview ini kebetulan saya disuruh apa biaca review nah ini apa namanya ada Finder replika punya Mas Erick yang dari Trenggalek nah ini unik ya ini nanti kita akan mereview perbedaan mungkin secara pickup juga ya jadi ini mau pakai pickup apa ya Mas Finder Noiseless ya Noiseless N3 oh N3 iya N3 N3 guys N3 dan ini memakai pickup Wilkinson original Cina kemarin yang baru beli satu set itu 300 ribu Mas Erick Tenggalek itu yang bilang tadi sebiji ini 100 ribu us nanti pickup pickup 300 ribu vs wah ini dapat 2 kg jadi pickup 300 ribu vs pickup Noiseless us wah mantap ini pickup punya saja harganya mahal 2,5 berjuta-juta lah ini harganya untuk pengen gak tahu ini bawaan ya masih bawaan jadi kita nanti akan mereview secara sound dan apa ya secara kualitas detailnya detailnya dan gambar nanti saya akan menggunakan soper untuk mengukur dan apa ya lebih enak dilihatnya dan enak disajikan ya pokoknya jadi biar mudah dipahami secara didengar dan secara dilihat mungkin saya sajikan sejelas mungkin lah Mas yoo kita dibantu Mas Gamening nanti untuk mereviewnya oke langsung saja kita menuju menuju studio studio 10 naik tingkat dulu oke siap nah baik kita akan mencoba apa ya namanya ee kita coba vendor yang ini dulu yang original yang US kita coba greennya dulu dari neck dari neck pick up neck iya pick up neck dulu ee ini bisa dilihat saya menggunakan diagram disini ee disini yaitu apa namanya ini ada signalnya signalnya signal ini saya kasih dulu semua jadi lebih nampak apa ya diagramnya ini nanti bisa terlihat jelas untuk pick apa ya namanya signalnya penangkapan suara nah ini bisa dilihat ini nanti coba Mas kita mulai dulu satu kunci saja ee genjreng jreng coba disini sinyalnya kan menunjukkan di bawah 6db ini nah di bawah 6db jadi sinyalnya gitar ini sekian nah kita akan mencoba jadi seperti inilah ee jadi seperti ini diagramnya untuk apa ya untuk vendor yang original sekian kita coba dengan vendor yang KW coba ya saya ambilkan nah kita sekarang coba pakai gitar yang ini yang replika untuk replika pick up next nah sekarang dicoba Mas untuk pick up next on semua potensio oke ini udah nah coba di genjreng jadi seperti ini bisa dilihat disini untuk ee db nya sangat lebih tinggi ini lebih tinggi disini jadi disini bisa dilihat nah signalnya lebih apa ya namanya lebih keras lebih besar lebih besar nah untuk vendor yang nori untuk naiknya sekian untuk yang pick up murah tadi sekian coba di genjreng lagi Mas jadi secara diagram dia lebih apa ya outputnya lebih besar sekali gitu lebih over lah kalau bisa dibilang kalau yang ini kan rajin ini ini enggak enggak naik turun naik turunnya itu tapi dicoba dicoba pick up yang break Mas pick up yang break terus genjrengan yang stabil yang break yang bawah oke nah genjrengan stabil aja coba yuk ini bisa disimak untuk pick up seperti ini frekuensinya frekuensinya sangat besar nah kita coba lagi kita ganti yang yang break pakai vendor original ini dua kali lipat nah ini kita tidak merubah apapun jadi tetap sama satu software dan online semua ini maksudnya online tidak ada perubahan oke nah kita coba ya vendor us ini yang break gimana frekuensinya kita lihat nah nah seperti ini bisa disimak disini ya ini lebih kecil audionya jadi lebih rapi dan frekuensi yang ini tadi dia juga menunjukkan sangat lebih kecil daripada yang KW custom nah ini untuk clean naturalnya jadi tidak ada penambahan efek ya mungkin kita nanti akan coba kasih sedikit distorsi ya bagaimana itu audionya kita akan coba ini kita stop dulu nah kali ini saya akan mencoba distorsinya yaitu kita coba pickup neck dan bridge charge ya biar gak kelamaan aja distorsi tanpa pengolahan ya ini original distorsi kita akan bandingkan langsung efek bagaimana kita mulai distorsinya dan kemudian ini untuk necknya sekarang kita coba yang grip jadi untuk vendor ini seperti ini suaranya atau karakter audionya ketika kamu pakai distorsi sekarang kita coba yang ini yang custom pickup 300.000 kita coba yang neck dulu ya kita coba pick up yang neck kita coba pick up yang neck kita coba yang grip kita coba yang grip soalnya lebih jubel kurang untuk tidak jalan itu ternyata kayak kabur kayak obas kita coba yang gripnya dulu ini pick up trip kita coba yang selamat menikmati nah jadi ini untuk karakter walaupun dikasih distorsi ataupun apa ya namanya dikasih sentuhan lip itu tetap karakternya yang lebih jelas yang ini ya untuk pick up asli itu memang atau pick up yang mahal itu cenderung suaranya lebih pelan daripada pick up yang yang murah yang murah ya jadi pick up mahal itu suaranya lebih pelan daripada pick up yang murah jadi memutamakan detail note kalau yang pick up original atau yang mahal itu suaranya pelan kecil tapi jelas dia detail kalau sedangkan pick up yang murah itu suaranya malah keras jadi malah apa ya banter ya hampir kalau mungkin untuk telinga-telinga sekali dengar itu mungkin agak susah bedanya cuma kalau di ya secara detailnya jauh ya secara frekuensi ini kita lihat disini tadi aja udah banyak banget ini perbedaannya iya agak jubel gitu di akarnya lebih besar jadi outnya itu lebih gede mas iya over makanya kemarin itu ada banyak wih udah banyak sih beberapa beberapa yang ketika habis-habis pick up itu pick up nya kok suaranya kecil mas kok pelan nah itu padahal pick up bagus kok pelan karena memang itu pick up yang bagus itu suaranya gak keras tapi jelas bahwa sejauh ini cetok atau tune-nya itu setiap tune sentuhan nada dan mungkin picking-pickingnya itu dia lebih detail lebih detail kalau pick up yang murah atau yang murah atau yang kawai itu suaranya keras dia sangat banter jauh bahasa jauhnya itu banter jadi misalkan volume 10 gitu itu udah keras dia tapi kalau untuk yang ori pick up 10 itu volume 10 itu dia gak begitu keras tapi jelas kalau yang kawai kejelasan note yang kawai itu keras tapi gak jelas kabur biasanya suaranya itu gak bisa nitik salah satu titik misalkan untuk picking contohnya mungkin gini buat seperti ini itu kejelasannya beda sih nah coba kita coba ya ini kita apa ya buat picking rasanya gimana ya bang kita menggunakan pick up drill nah sekarang kita coba yang ini kita tuker gimana kita tanpa mengubah sekarang loh ini ya jadi masri gak ada gak ada manipulasi ke dusta diantara kita wah gak ngebass gitu loh tapi yang ini tuh kayak ngebass jadi suaranya lebih detail detailnya itu kerasa gitu pernada itu jelas nah jadi untuk lick-lick apa ya permainannya itu dia lebih cenderung detail setiap petikan nya ada ada nadanya dan gak kabur sih nah seperti ini mungkin kita akan coba crunchy nya ya crunchy nya itu bagaimana untuk crunch kita coba kita pakai switch yang dua dari atas ya ini dan ciri khas blues nya itu blue soan blue soan oke jadi karakter crunchy nya seperti ini wah mantap jadi seperti ini ya enak karakter crunch nya wah kita coba yang ini ya kita coba yang ini ya kita coba yang ingwi ini gitarnya ingwi loh bing 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 malem malem cene malem cene nah ini kita coba crunchy nya ya 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 jadi anul ya karakter nya club band gun gitu ya ya jadi over padahal ini kita memakai sama tidak ada yang berubah sama sekali jadi mulai dari potensio dan semuanya ini sama hasilnya seperti ini, jadi sangat beda jauh ya iya, tetap beda kualitas sama harga harganya itu yang beda jujur guys, saya gak mampu beli ini guys jujur karena apa mas? wah mahal guys, mendingan buat nikah guys wah ini promosinya buat sobat-sobat yang lain yang mungkin para wanita, ganis-ganis cantik yang belum menikah atau yang apa ya, yang belum menikah ya yang belum menikah ya, masih Jonas jika minat dengan mas Gaman, silahkan pink dan nomor WA di bawah sini ya hahaha gak apa-apa ya, siapa tau nanti dapat gitaris cantik oh iya, gitaris cantik terus isang gitar yang belum menikah gak cakep-cakep, tapi gak jelek-jelek tapi juga gak mau dijelek-jelekin wah mantap-mantap, yang penting saling menghargai gitu mas ya nah, yang butuh kok jadi ke... curhat ini kembali ke laptop oke semoga info ini tadi bermanfaat mas ya buat sobat-sobat yang lain yang menonton video ini semoga bisa menambah wacana bisa jadi persepsi di rumah persepsi 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 ini hal yang tidak bagus kan persepsi namanya referensi, nah itu namanya referensi buat referensi sobat-sobat yang mau membeli gitar atau mereview ini lah pokoknya gitu semoga bermanfaat semua dikembalikan ke selera anda semuanya selera dompet terutama selera dompet dan terserah lah yang penting gimana enaknya musik terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke salam metal siap